Baru, Solyu Intense to Lipstain. Warna Intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Aduh Siang. Pemirsa sejumlah artis tanah air menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Pedangdut Ayu Tingting bersama keluarganya mencoblos di TPS 044 Depok. Sementara pasangan selebritis Citra Kirana dan Reski Aditya mencoblos di TPS 63 Cilandak. Ayu Tingting bersama keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 44 Depok, Jawa Barat. Ayu Tingting dan keluarga kompak mengenakan pakaian dengan nuansa biru laut dan putih. Ayu juga menandai jari kelingkinya dengan tinta sebagai tanda sudah mencoblos. Pelantun alamat palsu ini juga berharap masyarakat tidak golput untuk menentukan kepala daerah yang akan memimpin selanjutnya. Pedangdut Inul Daratista bersama suaminya Adam Suseno tak mau ketinggalan menggunakan hak pilihnya di Pilkada Sertak kali ini. Menuju ke TPS, Inul sempat membagi-bagikan makanan kecil kepada para tetangga yang dijumpai di TPS. Keduanya memberikan hak suara di TPS 092, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Secara umum, warga yang tinggal di komplek perumahan elit ini antusias memberikan suara pada Pilkada Sertak 2024 kali ini. Sementara artis Citra Kirana dan Rizky Aditya juga memberikan hak suara dalam Pilkada Sertak di TPS 63 Cilandak, Jakarta Selatan. Ciki dan Rizky datang berdua berjalan kaki dari rumah menuju TPS yang tak jauh dari rumahnya. Pasangan selebritis ini juga menyempatkan foto bersama warga dan petugas KPPS tertempat. Sejumlah artis mengadu peruntungan dalam Pilkada Sertak tahun ini. Mereka optimis bisa meraup suara hingga 70% dan memenangi pemilihan kepala daerah. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Gita Lisdui Natarina, menggunakan hak pilihnya di TPS 4, Kelurahan Sukajaya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Gita, Pedangdut Jebolan Ajang Pencarian Bakat ini, mendampingi calon Gubernur Jawa Barat Acep Adang dalam Pilkada Sertak 2024. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Ronald Surapraja, mencoblos di TPS 3, Desa Cihanjuang, Bandung Barat. Ronald yang berpasangan dengan calon Gubernur Jawa Barat, JJ Wira Dinata, optimis bisa meraup suara dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ronald yang juga penyiar radio dan presenter ini, menggunakan foto dengan gaya yang tidak biasa dalam surat suara. Berbeda dengan calon Wali Kota Batu, Chris Dayanti, yang tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Sertak tahun ini. Bifa Indonesia ini, memantau pemilihan Wali Kota Batu dari Villa Garuda miliknya di Bumi Aji, Kota Batu. Calon Wali Kota Batu nomor urut 3 ini, mengaku perolehan suara untuk dirinya semakin membaik dan optimis menang dalam pemilihan Wali Kota Batu. Optimisme yang sama datang dari calon Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 2, Ali Sakip. Pasinaturan yang berpasangan dengan calon Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, optimis bisa meraup 72 persen suara warga Bandung. Sakip menggunakan hak pilihnya di TPS 31, Komplek Taman Kopo Indah 2, Marga Hayu, Kabupaten Bandung. Calon Bupati Bandung Barat nomor urut 1, Syarul Gunawan, menggunakan hak pilihnya di TPS 14, Desa Pamakaran, Soreang, Bandung Barat. Syarul datang bersama istri dan anaknya, yang baru pertama kali menggunakan hak suara. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.